Intro Tidak diketahui secara jelas dari mana asal muasal berita hoax tentang tsunami yang akan melanda kota Sibolga sehingga masyarakat tumpah ruah keluar rumah untuk menyelamatkan diri dan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Pasalnya sekitar pukul 2 dini hari, masyarakat Sibolga digegerkan dengan berita tsunami yang akan melanda kota Sibolga dan pantauan teriberata TV di lapangan terlihat masyarakat cukup panik. Banyak pula yang memberanikan diri memantau langsung ke beberapa titik pantai yang ternyata ada pasang surut air laut. Wali kota Sibolga Syafri Hu Tauruk mengatakan pihaknya bersama kepolisian dan unsur musbida telah melakukan peninjauan langsung ke beberapa titik pantai untuk memastikan bahwa berita tentang tsunami tersebut adalah berita hoax. Sementara siaran pers BMKG yang diterima bahwa berdasarkan hasil pengamatan stasiun pasang surut wilayah Sumatera Utara yang meliputi Sibolga, Gunung Sitoli, Teluk Dalam, Pulau Telau dan Tanah Bala tidak ditemukan perubahan gelombang air laut yang signifikan namun hanya gejala normal pasang surut air laut. Mendengar berita itu, saya bersama Kapolres dan unsur Polres Sibolga keliling kota malam ini, kemudian melihat pantai di beberapa titik, ternyata pasang surut itu tidak ada. Ada turun, ya itu biasa, ada pasang naik, ada pasang surut. Dan kemudian tanda-tanda tsunami juga tidak ada. Setelah dicek ke BMKG Pusat, bahwa BMKG Pusat tidak ada memberitahu bahwa akan terjadi tsunami. Dapat kita simpulkan Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata